Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman ku tinggal di dalam kamu Pintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara dan saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes Bapak 15 ayat 1 sampai 8 Dalam perlindungan kali ini Kita hendaknya menyadari bahwa tanpa Tuhan Yesus Kita tidak bisa berbuat apa-apa Karena itu kita hendaknya tetap bersama Tuhan Yesus Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus telah dihukum Karena dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Saudara dan saudari terkasih Di dunia sekarang ini kebenaran dan iman dipandang sebagai relatif Namun Yesus sangat spesifik dan menuntut dalam apa yang ia ajarkan Seberapa berharga dan penting kata-kata Yesus bagi diri kita Seberapa baik diri kita mengetahui iman kita Apakah kita peduli, menelaah, dan melindunginya Karena darinya diri kita akan memperoleh keselamatan tekan Saudara-saudari Seberapa baik kita bisa mengartikulasikannya kepada orang lain Para martir telah mati karena mengakui iman mereka kepada Kristus Mereka yang menjadi milik Kristus melalui iman dan baktisan Haruslah mengakui iman baktisan mereka Di hadapan orang lain Saudara-saudari Jika kamu menuruti perintahku Kamu akan hidup dalam kasihku Jika kamu menuruti perintahku Kamu akan tetap dalam kasihku Tidaklah cukup hanya percaya pada hati dan pikiran kita Atau mengaku dengan bibir kita Sementara kita tidak menjalankan ajaran Kristus dalam hidup sehari-hari kita Yesus mengingatkan pemuda kaya tentang perintah Tuhan Sebagai langkah pertama menuju kehidupan kekal Saudara-saudari Santo Paulus mengingatkan orang-orang Kristen tentang hal ini Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang tidak benar Tidak akan mewarisi kerajaan Allah Kehidupan Kristus Kehidupan pokok anggur Adalah kekudusan Kebajikan Dan kasih pengorbanan Kita yang tetap berada di dalam Kristus akan tumbuh Seberapa besar kita bertumbuh dalam moralitas dalam mengikuti Yesus Kristus Dimanakah yang paling Yesus inginkan agar kita bertumbuh Apakah kita yakin diri kita bisa melakukannya bersatu dengan pokok anggur Atau apakah kita percaya bahwa kita bisa melakukannya tanpa dia Dia yang percaya kepada Kristus menjadi anak Tuhan Pengangkatan anak ini mengubahnya dengan memberinya kemampuan untuk mengikuti teladan Kristus Sang murid mencapai kesempurnaan kasih yang adalah kekudusan Sudara-sudari Santo Petrus diperingatkan oleh Kristus Bahwa tanpa dia Dia tidak dapat setia Seluruh kehidupan moral bergantung pada tingkat kesatuan batin kita dengan Kristus Kasih karunia, inspirasi dan kekuatannya Memungkinkan kita untuk mengatasi kelemahan kita Dan juga dalam melakukan kehendak Bapak Selama kita tidak mengalami Tuhan dalam doa Keegoisanlah yang akan terus membimbing dan mengatur hidup kita Doa dan sakramen memperkuat ikatan kita dengan Kristus Memotivasi tindakan kita dengan kasihnya Mengisi pikiran kita dengan perkatanya Dan mendorong hidup kita dengan kehadirannya Sudara-sudari Di dunia yang serba sibuk ini Kita terkadang tergoda untuk mengurangi doa Menjadi tindakan iman yang spontan Atau tangisan minta tolong yang mendadak Kita terlalu sulit menyediakan waktu bagi Kristus Kita hanya memberi waktu sisa bagi Kristus Dalam tantangan yang semakin meningkat Untuk mengubah dunia bersama Kristus Apakah kita berharap untuk menghasilkan buah kerasulan Yang signifikan tanpa dedikasi yang sesuai pada doa Dalam kebisingan kehidupan Apakah kita percaya pada kebutuhan kita Dalam relasi yang mendalam bersama Kristus Yesus memutuskan untuk tetap bersama kita Dalam karunia ekaristinya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran 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 Sabda Allah adalah kebenaran